Om, saya mengikuti retret ini sangat-sangat-sangat bersyukur sekali ya. Yang pertama, memang saya datang dengan pikiran yang agak, ya rasanya kok retret pria sejati kapal itu kayaknya kok lebay banget gitu. Kadang-kadang pikir mungkin penghancarnya agak berlebihan, segala macam. Tapi ternyata begitu sesi pertama aja kita langsung merasa saya in gitu ya. Oh ternyata ini lebih bagus dari yang saya perkirakan. Itu yang pertama dari trust impression saya lakukan selama ikut retret ini. Terus dalam perjalanan Facebook berikutnya, ternyata saya dapat ya untuk diri saya sendiri banyak pengetahuan, banyak menyadari introspeksi saya sendiri ternyata bahwa saya ini masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki terutama sebagai peran saya sebagai suami, sebagai ayah, karena itu tujuan dari pihak sejati ini. Jadi sesuatu yang tadinya saya hanya karena pengen tahu ternyata menjadi sesuatu yang begitu bagus buat saya. Terus yang kedua ya, itu selama retret ini saya mendapatkan seorang fasilitator yang begitu baik, teman-teman yang baik, yang diajak sharing, diajak diskusi, itu sangat terbuka dan kita nggak ketutup-tutup lagi gitu. Terbuka dan mereka juga terbuka sama kita dan itu sangat menguatkan. Ini salah satu yang baik buat saya terima selama retret ini. Dan yang terakhir, setelah tiga hari retret, jadi ada ketimbul keinginan buat saya, saya menyadari pasti di luar sana banyak nih orang-orang yang banyak-banyak orang-orang atau banyak suami-suami atau banyak ayah-ayah yang juga mengalami saya seperti saya sebelumnya. Dan saya ingin mereka juga mengerti, menyadari bahwa peran mereka sebagai ayah, sebagai suami itu akan lebih baik, lebih baik lagi kalau mereka bisa mengikuti pria sejati atau bisa menjalankan hal-hal yang didapat selama pria sejati ini. Itu tujuan yang saya terakhir, jadi saya ingin mengajak semakin banyak ayah, semakin banyak suami untuk ikut dalam pria sejati ini. Terima kasih banyak. Shalom. Sampai jumpa.